Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel up official 88 Ricky Ardi Seputaran Pnetwork Oke guys, kali ini mungkin tidak banyak pembahasan dari Channel-channel youtube yang cukup senior ya guys ya Mungkin kali ini Channel up official 88 Akan membahas suatu platform guys Yaitu sebuah platform yang bernama P-B-R-I-D-G-E Jadi saya sebut saja P-B-R-I-D-G-E Oke guys ya Jadi P-B-R-I-D-G-E ini adalah sebuah platform Maaf ya, jika bahasa yang saya sebutkan Kurang pasti ya guys ya P-B-R-I-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E-D-G-E ekosistem yang lebih luas dengan adanya pibrate juga dapat mendukung fitur-fitur seperti pertukaran aset transaksi lintas cnese dan interior operabilitas ya guys dengan aplikasi terdesentrisasi atau dapps guys ya di luar pnetwork guys pibrate ini adalah platform ya guys ya yang berfungsi sebagai jembatan antara pnetwork dan blockchain yang dimaksud dengan jembatan lintas cnese ini yaitu pibrate memungkinkan transfer aset dari pnetwork ke blockchain lain seperti ethroom binan smart chain atau lainnya ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk dapat memanfaatkan aset mereka di berbagai ekosistem atau decentralized finance ya guys ya dan dapps guys selanjutnya adanya pertukaran aset guys jadi pibrate biasanya menawarkan layanan pertukaran aset dimana pengguna dapat menukarkan pcoin mereka dengan token lain yang didukung oleh blockchain yang terhubung guys selanjutnya keamanan dan transparansi guys ya dimana platform yang menghubungkan berbagai blockchain pibrate juga menempatkan keamanan dan transparansi sebagai prioritas utama guys termaksud penggunaan smart contract yang telah diaudit dan mekanisme untuk memastikan transaksi yang aman dan terlacak guys selanjutnya antarmuka pengguna ya guys ya dimana platform ini memiliki antarmuka yang ramah pengguna untuk dapat memudahkan pengguna dalam melakukan transfer guys seperti pertukaran dan manajemen aset mereka di berbagai blockchain ya guys ya yang kelima adanya interoperabilitas ya dengan dapps ya guys ya dengan adanya pibrate ini pengguna juga dapat mengakses ya guys ya berbagai aplikasi terdesentralisasi di luar p-network ya guys seperti platform devie nft marketplace dan lain-lainnya guys ya jadi untuk memperluas kegunaan pcoin dan memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam ekosistem yang lebih luas guys yang terakhir sudah pasti adanya pengembangan di ekosistem ya guys ya dimana pibrate juga dapat berfungsi sebagai titik masuk untuk pengembangan yang ingin membangun aplikasi atau sebuah layanan ya yang terhubung dengan p-network dan blokchain lainnya guys jadi sehingga dapat mendorong pengembangan lebih lanjut dari ekosistem pi guys jidul kali ini yaitu p-bricks adalah jembatan futuristik menuju dunia blockchain di dunia yang semakin terhubung oleh teknologi p-bricks muncul sebagai inovasi yang memecahkan batasan antara p-network dan berbagai blockchain terkemuka lainnya ya guys bayangkan sebuah jembatan futuristik yang menghubungkan ekosistem p-network yang aman dan canggih dengan blockchain besar seperti atrum dan binan smart chain ya guys cahaya biru dan ungu yang memancar dari jembatan ini tidak hanya dapat menerangi jalur data yang mengalir di dalamnya tetapi juga melambangkan koneksi dan interoperabilitas tanpa batas ya di satu sisi jembatan p-network berdiri koko dengan simbol R nya ya guys yaitu simbol yang ikonik yang ada titik dua itu ya guys ya jadi mewakili sebuah komunitas besar yang telah tumbuh dalam ekosistem yang aman dan transparan di sisi lain berbagai blockchain terkenal siap menerima aset dan data dari p-network memperluas cakupan penggunaan dan p-coin ke seluruh dunia digital jadi dengan hadirnya fearbreak adalah sebagai pintu gerbang ya guys ya menuju dunia baru dimana keamanan dan transparansi adalah suatu pilar utama guys dengan dengan adanya fearbreak ini para pengguna kini dapat menjelajahi dan memempaatkan potensi yang dipenuh dari ekosistem devy davvs dan banyak lagi ya guys ya jadi ini bukan sekedar alat tetapi juga sebuah revolusi dalam cara kita memandang dan menggunakan aset digital dengan antar muka yang ramah pengguna dan fitur yang intuitif p-break tidak hanya dapat membuat transfer dan pertukaran aset menjadi mudah tetapi guys dia juga membuka sebuah peluang baru ya guys ya bagi pengembang dan pengguna disinilah teknologi bertemu dengan imajinasi menciptakan dunia dimana segala sesuatu mungkin dihubungkan oleh jembatan yang kuat dan tak tergoyahkan yaitu fearbreak maksudnya ya guys ya jadi disini fearbreak itu menghubungkan masa depan hari ini guys jadi secara keseluruhan fearbreak ini bertujuan untuk menghubungkan p-network dengan dunia blockchain yang lebih luas ya guys ya dan dapat memungkinkan penggunaan dan pertukaran p-coin di berbagai platform ekosistem guys yang belum subscribe silakan di subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya dari channel official 88 ya guys silakan di like dan tinggalkan jejak di bawah kolom komentar oke terima kasih dan sampai jumpa adik